Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam pertemuan kita yang ketiga ini Dalam tema yang ingin kita bahas dalam pertemuan ini adalah Berkaitan dengan kuaid fikir Kalau kemarin berkaitan dengan ilmu kuaidus fikir Sekarang berkaitan dengan kuaidus fikir Jadi arti dari kaidah fikir Itu adalah kaidah dasar ataupun fundasi fundamen Sesuatu yang memang dikatakan konkret Ataupun secara materinya Ataupun secara indrawinya Ini seperti halnya kalau kita menganologikan rumah Rumah maupun suatu abstrak Suatu perikian itu berawal dari itu Nah fikir itu sendiri adalah salah satu bidang ilmu Yang memang belajar masyarakat Islam tentunya Yang serah khusus memang membahas persoalan-persoalan hukum Yang mengatur aspek kehidupan manusia Baik itu di kehidupan berbadi maupun bermasyarakat Kemudian antara manusia dengan Tuhannya juga Jadi hablu minan nas dan juga hablu minan Allah Kemudian cakupannya adalah fikir Itu merupakan bagian dari syariah Syariah tentunya Kemudian hukum yang dibahas juga Masalah hukum-hukum amaliyah Keseharian-keseharian Objeknya tentunya adalah muslim yang sudah mekalaf Kemudian sumber hukumnya Itu berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis Kemudian dari adanya yang lainnya juga Dari adanya Ijimak, Kiyas dan lain-lain Kemudian dilakukan caranya Pengambilan dah dengan nanti istihad ya Atau istimba hukumnya Tentunya ini dengan berbagai syarat-syarat Al-Fikuh mabni'ala kuwa'id Istilahnya dirubah itu apa Makanya kuwa'id Fikih itu sangat penting Jadi pekanan Kemudian mengelompokkan masalah Fikih Dan menetapkan kum Misalnya ada Fikih mu'amalah Ada Fikih jinayat Ada Fikih menakahan Itu dikelompok-kelompokkan Kemudian kita melihat kearifan Dalam penerapan Fikihnya Jadi ke teman-teman yang tentunya Belajar mengenai hukum pidana Islam Banyak sekali ya Di dalam hukum pidana Islam Yang memang terkesan Menakutkan Karena berhubungan dengan pidana gitu ya Berhubungan dengan hukuman Maka penting sekali Untuk mempelajari masalah KIDP ya Supaya kita bisa lebih arif Ketika menjadi hakim Menjadi penegak hukum Dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Dalam memberikan keputusan kepada seseorang Kita bisa lebih arif dan bijaksana Kemudian yang keempat adalah Supaya telaksananya syariat Islam Jadi syariat Islam perlu diterapkan Kemudian dengan cara yang berbeda-beda Dengan mode yang berbeda-beda Itu tidak menjadi permasalahan Selama masih dalam melanggup syariat Islam Oh itu Fikih itu sendiri juga akan membahas Mengenai masalah kehidupan masyarakat tentunya Semua sebagai kehidupan manusia Berikut dengan kehidupan manusia dengan Tuhannya Kehidupan manusia dengan alam Dengan hewan Dengan sesama manusia Dengan barang dan lain-lain Semua akan dibahas disitu Kemudian hasil ini merupakan hasil dari istiad ya Rasulullah SAW pun itu juga membuat kuat juga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Misalnya berkaitan dengan inama madu bini Dan sifat kaedah kegihadu bersifat konstruumnya lentur, fleksibel, aksetento Kemudian terhadap ini ketika kita melihat permasalahan umat Islam Apalagi masa-masa sekarang itu ya Masa-masa sekarang memang putus sekali Kita lebih bisa memahami kondisinya Misalnya ada perbedaannya dengan usul Fikih itu apa sih? Usul Fikih lebih melihat dasar-dasarnya Atau secara kesusannya Orang misalnya yang dikatakan seorang Ali Fikih Dia mendapatkan ilmu-ilmu ucapannya Itu dari ilmu-ilmu asalnya Misalnya berkaitan dengan perintah Ini Amr misalnya Ini dikaitan koedusulia Kemudian Tentang hukum Tentang nahi Tentang larang-larang Sedangkan kaedah Fikih itu lebih mengelompokkan hukum-hukum furia Jadi bedanya disini Kalau Fikih itu lebih Dia menggali hukum-hukum dari furia Menggali hukum-hukum dari hukum asal Untuk menjadi hukum-hukum furia Kalau kaedah Fikih itu mengelompokkan hukum-hukum furia Atau hukum jatangnya Kemudian dijadikan satu Misalnya ini ada koedus Fikiyah Jinaiyah Nah pembagiannya bernama ada kaedah Ada kaedah Jabang Nanti akan kita pelajari ini ya Tentunya langsung kita kaitkan dengan Permasalahan hukum bidana Islam Selainnya kaedah Fikiyah Itu merupakan ketentuan yang bersifat umum Yang mencakup Hukum-hukum derivasinya Ataupun proses pembentukan kata-katanya Makanya dalam membelajari lapornya Misalnya terkait dengan Ambar, Nahi, Mujmal Itu sangat penting sekali Ini karena sifatnya keumuman Ataupun bersifat totalitas Jadi bisa dipakai untuk semuanya Nah setelah lagi itu masih dalam konteks kaedah itu ya Kemudian kaedah Fikiyah Itu juga jadi alat Dalam hukum Islam Yang memang mempunyai daya asetabilitas Terhadap permasalahan hukum-hukum Jadi sangat menyesuaikan Dan bisa melihat secara cepat Konteks permasalahan hukum Islam Pada masa-masa kekinian Sehingga apa? Sehingga eksistensinya Itu bisa menjadi seorang Membantu seorang mustahid Untuk memitakan permasalahan-permasalahan Dan solusi bagi umat Tentunya ini supaya bisa memberikan Kemaslahatan bagi umat manusia Selanjutnya Ini ada yang juga yang penting Jadi babiknya Fikiyah Fikiyah itu seperti apa? Jadi merumuskan objek-objek yang memang mirip Kemudian di dalamnya juga Kita melihat tema Babiknya mengungkapnya objek-objek yang mirip juga Jadi dikelompokkan Oh ini mirip ini permasalahannya Oh ini sebenarnya alasan hukumnya itu sama Sama-sama mencuri misalnya Hanya saja ini Luang rumah yang lebih besar Korupsi misalnya Maka tapi itu sama-sama Maka bisa ditentukan Secara dasar hukumnya Itu masih dikatakan sama Misalnya ada beberapa contoh yang Yang mencuri Jadi ini berkaitan dengan bersucian Ataupun Al-Aslu An-Solat Al-Muqtadi Ini berkaitan dengan Sahanya makmum juga Kemudian ada Nazir Al-Fiki Ini adalah Ini berkaitan dengan teori umum Tentang hukum Islam Yang dapat diaplikasikan pada sistem Tema ataupun pengembangan Ini lebih Lebih pada pengembangannya Kemudian kaedah Fiki Cabangnya adalah Kaedah yang spesifik Membidang ibab Atau tema tertentu Dalam Fiki Sehingga Sebagian Fokoha Memasukkan Zobit Fiki Tentang sebagian Memasukkan Kuaitu Fiki Yang Yang khosoh ya Kemudian Cakupan Fiki Cabangnya Di antaranya adalah Masa Ibadah Mu'amalah Maliah Siasa Al-Awasyasyah Dan Sejarah perkembangan kuaitu Perikiannya Pernah ada Masa Rasulullah Kemudian Ada Masa Sahabat Kemudian Udah Masa Tapiin-Tapiin Kemudian Ada Kaedah 5 Yang menjadikan Barokan Jadi yang berkaitan dengan Al-Umur bin Maha Qaswati Kemudian Al-Yakinu Layuzalu Bishak Pastamengulimai Kolu ya Yang berkaitan dengan Sebuah Keyakinan Maka Kita harus Mengindahkan itu Perkaitan Keyakinan Kemudian Al-Masak Ketujajini Budha Esir Tentang Jadi Apa yang bisa Kita permudah Aja Permudah Anda Al-Ghoruru Yuzalu Jadi Kita harus Mengindahkan bahaya-bahayanya Kita cari Yang lebih Masalah Itu Ini Juga bisa Berarti Ghor Ataupun Kita menyingkirkan Penipuan 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 Al-Adah Muhaggamah Jadi Di dalam Unsur-unsur ini Atau Kelima unsur ini Itu Sudah menjadi Ketetapan Kesepakatan Dari para ulama Untuk menentukan ini Nah Ini Sebenarnya Kaedah-kaedah Yang Memang Merujuk Pada Permasang Bikih Yang memang Itu Berdasar Tapi Nanti Ada Kaedah-kaedah Furuyahnya Karena Ada Ajuan-ajuan Yang berkaitan Dengan Kaedah-kaedah Misalnya Yang pertama Adalah Kaedah Yang berkaitan Dengan Al-Umurum Bilmakosid Jadi Sekalus Terkandung Pada Tujuannya Dasarnya Apa Dasarnya Adalah Hadis Nabi Inna Ma'amadubin Jadi Sahnya Perbuatan Dia Terkandung Pada Niat Maksudnya Adalah Kaedah Menjelaskan Setiap Tindakan Seorang Yang sudah Mengkalaf Ini mempunyai Beban Hukum Mempunyai Konsekuensi Dan Ini Mempunyai Hasil Dari Dari Istihan Yang Membindah Berkandung Pada Niat Jadi Segala Bentuk Tindakan Bidana Itu Berkandung Pada Niat Biasanya Ada Surat Nisa Jadi Permasalah Permafah Pikir Sebenarnya Sangat Rintis Sekali Bagaimana Memitrakan Kaedah Kaedah Yang Yang Para Ulama Itu Sendiri Itu Sudah Mengumpulkan Hadis Hadis Kemudian Melihat Dari Berbagai Macam Masuk Kalau Kita Lihat Di Kitab Al-Bahnya Itu Ada 70 Bab Yang Menerakan Berkaitan Dengan Masalah Kaedah Tujuannya Ini Kemudian Bagaimana Kita Menikapi Kaedah Ini Ketika Kita Menerakan Di Dalam Kosep Hukum Bidana Islam Maka Kita Bisa Melihat Dalam Penjelasannya Bahasanya Hakikat Jadi Al-Hakikatu Hukmu Mahallu Wa Zaman Jadi Hakikat Dari Hukum Tempat Kemudian Waktu Kaifiyatu Syaktun Wa Maqsudu Hasan Jadi Tata Jara Dan Sarat Dan Tujian Ingat Itu Nanti Dikantungkan Juga Dengan Masudu Ha Tam Yirul Aibad Jadi Melihat Masud Niannya Itu Kemudian Dilihat Juga Dalam Seki Adat Istiadat Makanya Nian Dan Adat Istiadat Kadangkala Itu Saling Berhubungan Misalnya Berkaitan Dengan Perjanjian Berkaitan Perjanjian Ini juga Bisa Ini Bisa Dikaitkan Juga Dengan Bahwasannya Al-Halalu Bayyinun Wal-Haram Bayyin Jadi Sebenarnya Harus Sesuatu Harus jelas Kemuatannya Oh ini Misalnya Perjanjian Oh ini harus jelas Mana yang boleh Mana yang tidak Ada kejelasan Oke Selanjutnya Adalah Masalah Kemontorotan Masalah Kemontorotan Ini juga Penting Bisa Bisa Kita Lihat Ini Ya Adul Al-Dururu Yuzal Jadi Memang Kita Harus Menjelangkan Bahaya Jadi Konsepnya Disini Adalah Manusia Harus Menjari Jadi Tindakan Yang Salih Kemudian Ataupun Kita Menimbulkan Bahaya Kita harus Menjadik Ini Dasarnya Dari surah Al-Baqarah Ini Tadi Nah Ini Juga Ada Dasar Dari Rasulullah Sallallahu Al-Quruh Jadi Tidak Boleh Melakukan Perkuatan Yang Membahayakan Dik Sendiri Ataupun Yang Membahayakan Orang Lain Ini Sangat Sesuai Dengan Hukum Bidana Islam Bawasannya Kita Tidak Boleh Berlaku Semenang Dalam Segala Sesuatu Tidak Boleh Berlaku Semenang Karena Itu Memiliki Konsekuensi Yang Sangat Besar Sekali Bisa Kita Merapatkan Hukuman Yang Lebih Berat Karena Melakukan Hal-hal Yang Semacam Itu Akan Tapi Dalam Islam Pun Memiliki Semacam Keringanan Keringanan Ataupun Pemaafan Itu Juga Ada Di Dalam Keedah Keedahnya Misalnya Berkata Dengan Wallam Bi Anna Sababah Takhfif Jadi Ada Setujuh Keringanan Di Dalam Ini Bishar'i Sabah Taufik Jadi Tentang Keterpaksaan Juga Bisa Jadi Berkata Kediatahuan Juga Bisa Atau Lupa Yang Berkata Anda Lupa Kediatahuan Juga Bisa Pembergian Sakit Hal-hal Yang Lainnya Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Ala'adah Muhakkamah Kebiasaan Memang Bisa Dijakkan Sebuah Hukum Ala'adah Muhakkamah Ini Ketika Kita Melihat Bagaimana Adat Itu Bisa Mempengaruhi Seorang Dalam Melakukan Tindakan Bidana Kemudian Ini Juga Bisa Dijadikan Sebuah Hukum Bahkan Bisa Diberlakukan Di Tentat Yang Nasional Yang Banyak Selanjutnya Adalah Aliyakin Luzhan Lubisak Jadi Berkaitan Dengan Keyakinan Jadi Keyakinan Itu Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Keraguan Makanya Dalam Proses Pradil Itu Harus Terbukti Harus Terbukti Jelas Dan Yakin Yakin Bahkan Seorang Bisa Dikatakan Bersalah Gitu In Syaitana Layati Ahadakum Wahua Fi Solat Jadi Fayaqululahu Ahdestah Falayah Sorif Jadi Setan Itu Mendatangi Salah Satu Di Antara Kalian Ini Yang Dalam Keadaan Solat Kemudian Setan Berkata Seorang Di Antara Kalian Kamu Telah Berhadas Supaya Kita Raku Raku Jadi Supaya Kita Meninggalkan Solat Kita Kita Tidak Menemukan Buktinya 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 Tidak Ada Bau Tidak Berkata Dengan Sepentingnya Keyakinan Bukti Itu Sangat Penting Sekali Kemudian Berkata Dengan Kesulitan Bahasanya Kesulitan Itu Menuntun Kemudahan Ini Berdasarkan Pada Surat Al-Haj Surat Al-Haj Jadi Sekali Kali Tidak Menjadikan Untuk Kita Untuk Manusia Dalam Kita beragama Itu Sebuah Kesulitan Kesempitan Jadi Kita Diberikan Kemudahan Nah Inilah Yang Bisa Menjadikan Kaedah Yang Sangat Penting Dalam Kita Melakukan Pembaharuan Kumpitan Islam Bahasanya Ketika Hukuman Itu Bisa Lebih Demudahkan Bisa Memberikan Rasa Lebih Aman Lebih Efektif Maka Bisa Dilakukan Dengan Model Yang Sesuai Dengan Kondisinya Makanya Kaedah Ini Menjelaskan Tentang Kesusahan Itu Mengharuskan Ada yang Mudah Kita Mengambil Kemudahannya Saja Ini Harus Sesuai Dengan Tujuannya Dasarnya Surah Al-Bakara Dan Surah Haji Nah Dalam Kita Membahas Mengenai Kwaadu Kwaadu Itu Memang Kita Harus Merujuk Lagi Kepada Kaedah Iktibarul Masolihi Wadera'ul Mafasid Jadi Menarik Kemaslahatan Dan Menorak Kerusakan Jadi Intinya Adalah Disitu Jadi Bagaimana Seorang Yang telah Melakukan Tidakan Bidana Itu Bisa Lebih Memberi Masalah Lagi Dengan Adanya Hukuman Artinya Itu Mengurangi Tindakan Kejahatan Kemudian Menorak Juga Kerusakan Dalam Matian Tidak Menimbulkan Kerusakan Ataupun Keresahan Di Masyarakat Tidak Menimbulkan Kekacauan Juga Tapi Ini harus Dilakukan Dengan Jalan-jalan Yang Benar Dan Tentunya Harus Dengan Bukti-bukti Yang Jelas Juga Dengan Berkata Dengan Itu Kalau Kita Lihat Permasalah-permasalah Fikih Ataupun Perkembangan Dari Koet Fikih Itu Menurut Imam Ali Ahmad Aldawi Itu Ada Tiga Hal Yang Mendasa Disini Pada Pada Masa Periode Kelahirannya Tadi Sudah Saya Ceritakan Kemudian Masa Pertemuan Ini Masa Penyempurna Yang Paling Menentukan Jadi Koet Fikih Nanti Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Kondisi Karena Ini Berkata Dengan Hal-hal Yang Mendasar Makanya Banyak Sekali Kaedah Yang Muncul Untuk Menjawab Permasalahan Permasalahan Di Yaman Omar Ali Ben Aftun Juga Sama Berkaitan Dengan Masalah Masalah Kumbidan Itu Sangat Banyak Karena Itu Berkaitan Dengan Seseorang Dalam Melakukan Kekiatan Sehari Hari Begitu Pula Dengan Para Imam Mahzad Kemudian Ibn Holden Bun Mengisyaratkan Ketika Seseorang Memang Harus Melakukan Atau Memutuskan Seseorang Memutuskan Sesuatu Tapi Dasar Bisa Dia Beristihah Atau Bisa Melakukan Giyas Harus Meruang Likub Itu Makanya Yang Paling Pertanyaan Di Sini Adalah Dalam Metode Pemecahannya Adalah Dengan Menggunakan Kaedah Ini Kemudian Melihat Topiknya Furuknya Alkolnya Kemudian Muhtarotnya Kemudian Ma'rifat Al-afrotnya Kemudian Hial Makanya Dalam Kita Mempelajari Hukum Bidana Islam Itu Jangan Sampai Parsial Kita Harus Mempelajari Kesemuanya Berkata Dengan Itu Yang Berkata Dengan Hukum Bidana Islam Tentunya Banyak Sekali Kalau Kita Memang Mengkaji Secara Lebih Dalam Berkata Dengan Hukum Bidana Islam Karena Hukum Bidana Islam Itu Sendiripun Memiliki Banyak Aspek Aspek Yang Memang Menjurus Ke Berbagai Permasalahan Permasalahan Baru Nah Permasalahan Permasalahan Baru Itu Juga Harus Ada Pemejahannya Pemejahannya Banyak Bisa Kita Melihat Dalam Berbagai Konteks Misalnya Kita Melihat Dengan Melihat Dari Segi Jari Emahnya Dari Segi Maasid Itu Juga Bisa Nah Kemudian Yang berkata Dengan Hukum Bidana Para Pemimpin Pemimpin Yang Negara Yang Memang Menerapkan Hukum Bidana Islam Memang Memiliki Istilah Istilah Tentu Dalam Memberikan Nama Ataupun Memberikan Istilah Bagi Hukum Bidana Islam Ada Yang Menggunakan Konun Konun Al-Jazi Ada Menggunakan Hukum Biasa Ada Juga Nah Itu Karena Ada Semacam Perbedaan Dalam Memandang Tapi Secara Itinya Tetap Memiliki Kesamaan Kemudian Kalau Kita Melihat Sumber Dari Hukum Bidana Islam Tentunya Menggunakan Dua Itu Ya Tetapi Juga Kita Menggunakan Sumber Yang Lain Misalnya Seperti Isma Kiyas Istilah Istisan Istisab Kemudian Yang Menjadi Sangat Pertin Juga Bahasanya Kita Harus Juga Menujuk Pada Makos Berasas Pada Hikmah Kita Bisa Mengambil Apa Dari Kejadian Itu Kemudian Intinya Sebenarnya Dari Syariat Itu Adanya Keadilan Kemudian Adanya Kemaslah Dan Adanya Kebijakan Dalam Proses Proses Peradilannya Makanya Sangat Penting Sekali Ketentuan Ketentuan Hukum Itu Di Dilaksanakan Ketentuan Ketentuannya Dengan Melihat Konteks Konteks Yang Memang Harus Terlus Diterapkan Misalnya Dengan Kita Menjaga Masalah Agama Masalah Jiwa Masalah Hartanya Dan Memang Itu Sudah Diatur Sudah Jelas Dengan Tentunya Dengan Sangsi Ada Yang Hudud Dan Itu Itu Yang Memang Perlu Kita Lihat Dari Kesemuanya Bahasanya Hukum Bidana Islam Bukan Saja Sebagai Hukum Yang Sudah Berhenti Dan Tidak Bisa Berubah Tidak Tapi Harus Kita Lihat Secara Lebih Global Bagaimana Hukuman Hukuman Itu Bisa Diterapkan Sesuai Dengan Perkembangan Zamanya Tentunya Kita Dengan Melihat Ilat Ataupun Alasan Perbuatan Hukumnya Kenapa Seseorang Bisa Melakukan Kejahatan Itu Dalam Konteks Apa Dalam Kondisi Seperti Apa Karena Itu Akan Sangat Mempengaruhi Pertimbangan Penentuan Hukumnya Mungkin Seperti Itu Saja Perbelahan Kita Pada Kali Ini Silahkan Nanti Ada Pertanyaan Bisa Di Kolom Komentar Dan Teman Teman Harus Melihat Ini Nanti Saya Cek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima